Intro Kita masih lanjutkan ngobrol-ngobrol tentang sebuah aktivitas Atau mungkin bisa dikatakan sebuah disiplin yang namanya parkour ya Parkour yang berawal dari anak-anak muda yang ada di Perancis Kemudian juga sekarang sudah masuk kemana-mana di banyak kota besar di dunia Termasuk juga di Jakarta dan juga di Indonesia Kita masih ngobrol-ngobrol dengan Daniel dan juga Ari Dan kalau kita lihat sebenarnya movement ini yang memang benar-benar sangat unik Karena mengajak orang-orang untuk stamina yang kuat, konsentrasi yang tinggi Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain Makanya dikatakan seninya tinggi dan juga filosofinya tinggi Kalau adegan yang paling gampang itu yang mana? Yang paling gampang dari parkour ini Teknik-teknik yang paling gampang Menurut kita berdua Yang tadi itu basic itu masuk Paling gampang itu landing Tadi yang landing Itu precision kan tadi? Itu precision sebenarnya sudah menunjukkan precisionnya plus menunjukkan landingnya Oke Jadi kalau sama Kayaknya itu aja Kalau dibilang paling gampang sih sebenarnya Kalau orang belum pernah ngelakukan Kalau orang belum pernah ngelakukan pasti susah banget Susah semua sih Tadi kan ada itu beberapa latihan basic yang mau dicontohin lagi Ada lagi nggak? Itu terus apalagi ya mungkin ya? Kayaknya Sambil kamu sambil pada mikir Yang paling susah apa? Nah Teknik yang paling susah? Yang paling susah mungkin Kalau menurut gue sih nggak kebatas ya Kalau misalnya kita itu malah susah ada yang lompat dari gedung Lantai 18 ke lantai berapa Itu udah tingkatan Yang disini udah pernah dilakukan apa? Dari latihan minggu ke minggu Antara Senayan dan juga Kuningan Yang sudah Aktifitas apa yang paling susah yang pernah dilakukan oleh your group? Masing-masing orang kan punya kesulitan sendiri Beda-beda Kapasitas badan Iya Jadi biasanya kita Kalau yang udah masuk Yang kita golongin Kalau gerakan-gerakan yang udah butuh Perlu latihan itu gerakan-gerakan falting gitu Mungkin Falting itu misalnya ada meja Yang kayak tadi Iya Itu sebenarnya nggak segampang yang kita lihat Tapi itu latihannya butuh Progres berkali-kali Sampai kita bisa dapat Dan ada lagi yang namanya flow Jadi kita Itu kan kita udah latihan basic Satu-satu gitu kan Single thing Tapi ada yang namanya latihan flow Kita ada beberapa orang lari Itu lari tracknya kemana Obstacle-nya apa Itu jadi kita lari Lompat-lompat Bareng-bareng? Iya mungkin itu yang paling susah Gimana kita berpikir cepat Fokus Efektif Oke Iya 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 Jadi yang sama-sama semua itu ya Bareng-bareng Terus kalau latihan Latihan Seminggu sekali aja Atau dalam Sendiri-sendiri Seringkali juga latihan Jadi kalau rutinnya Kita yang tadi Parkour Jakarta Latihan seminggu sekali Tapi Di tengah-tengah itu Midweek Kalau misalnya ada yang mau latihan Biasanya saling ngabarin Luat forum Eh ini hari Senin Gue mau latihan Ada yang mau ikutan gak Akhirnya latihan lah Tiga orang atau empat orang Terus Rasanya Rabunya Ada orang lain juga Saling ajak gitu Di luar aktivitas ini Lo berdua ngapain Kuliah 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 Akhirnya kalau aktivitas olahraga lagi Kita Mungkin Parkour ya Cuma benar-benar di parkour Iya lah itu juga udah Itu gitu Disiplinnya juga Gila-gilaan banget kan Disiplin ilmunya Nah kalau misalnya Karlo dulu Oke oke kita angkat dulu deh Pagi Yuhu Halo 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 Pagi Dengan siapa dimana Cinta Bekasi Silahkan Silahkan Kompetisi yang udah pernah dikutin Apa aja Buat Ini mas-mas yang gendang ini Terus Pastinya Udah Apa aja Ternyata Saya baru pernah denger nih Pako Indonesia gitu Iya Karena soalnya seru banget Gitu Sebelum kalian pernah tau aktivitas ini Parkour Udah pernah tau Kenapa? Udah pernah tau parkour Belum Ini ternyata seru kok Saya baru pernah denger gitu Iya Terus Adwin hari ini Iya Soalnya sama Sepaknya gak matching banget deh Satu buah Thank you Makasih ya Lu nartis aja Ya siapkan deh Ini harusnya gak ini Aku lupa Iya Lupa Ada yang lupa Oke silahkan dijawab Jadi parkour itu Tadi yang ditanya kompetisi Iya Apa yang sudah pernah dilakukan Parkour itu Non rivalry Jadi Tidak ada kompetisi Gak ada kompetisi Jadi Sama sekali Kalau ada kompetisi Kita bakal Yang kalau kita lihat Dari kompetisi itu Kita cuma ngepush Badan kita Biar kita bisa Yang ingin Kompetitor lain Di parkour itu Kalau ada kayak gitu Kemungkinan besar Yang kita dapat Bukan menang Tapi injuri yang Makin Makin banyak Jadi di parkour Di parkour manapun Gak akan Di seluruh dunia Kalau misalnya Mereka masih Di original parkour Gak akan ada yang namanya Kompetisi Tidak akan pernah ada kompetisi Karena emang semuanya Latihan aja Semuanya Bereksplorasi Apakah ini yang membuat Olahraga Apakah ini yang membuat Disiplin atau aktivitas parkour itu Sebagai aktivitas yang humble Mengajarkan lo Untuk gak jadi sombong Karena maksudnya Biasanya kan Karena yang lain itu Kompetisi Atau rivalry Kalau ini kan Ya boleh dibilang Makin lo jago Lo mesti semakin Baik-baik Jangan sampai nanti Malah kenapa Kenapa Karena tingkat Kedsederaan ini kan Tinggi sekali dong Sebenar-benarnya Nah Kalau bedanya dengan Martial arts lain Kayak karate Taekwondo kan Kalau lo dan satu Dan dua Black belt Brown belt Segala itu kan Ada waktunya nih Bisa diri Lo bisa jago Lima tahun lah Misalnya Wushu bisa berapa tahun Kalau parkour Untuk bisa menguasai Semua tekniknya Sampai bisa dibilang jago Itu ada definite Ada waktu yang Sampai jadi master Sampai menjadi master Atau Bisa Sampai semua orang Yang lihat lo Ya master Ya master Ya master Ya master Coba Kalau misalnya kita lihat Ke David Bell aja Mungkin udah ada Yang pernah lihat videonya Itu dia lompat Yang bener-bener Dari beberapa gedung Mobil atau apa Itu Dia itu latihan Kurang lebih 20 tahun Oke 20 tahun Dan Dan Masur Gak ada tingkatan Yang perlu Kita gak ada Si Kita gak ada Senior David Bell aja 20 tahun Dan yang gue pengen tau Ini kan karena memang Seninnya tinggi Dan juga filosofinya Dalem banget Tinggi juga Apa sih impact Yang lo dapetin Dari aktivitas parkour ini Abis ini ceritain ya Jangan kasih tau sekarang ya Setelah ini kita Temukan jawabannya Apa impactnya buat mereka Aku mau ganti sepat Ya Dew Ya Dew Ya Dew Ya Dew Ya Dew Sub indo by broth3rmax